Bismillahirrahmanirrahim Salat 5 waktu Nah supaya Salat kita itu lebih bermakna Supaya kita Bisa mengagumkan Salat maka kita harus Mengetahui Kedudukan salat Dalam agama kita Salat itu Merupakan tiang Agama Ya sehingga dia Termasuk dari Rukun Kedua dari rukun Islam Jadi merupakan rukun kedua Dari rukun Islam Sehingga karena Salat adalah tiang agama Maka orang yang meninggalkan salat Berarti agamanya hancur Agamanya robo Kemudian Salat itu merupakan Perkara yang Menjadi penghubung Antara Seorang hamba dengan Allah Ta'ala Ya Juga Kalau kita lihat Salat itu Diwajibkan Langsung Oleh Allah Ta'ala Kepada Rasulnya Jadi kalau syariat lain Itu apa Diperintahkan oleh Allah Diwajibkan oleh Allah Melalui Jibril Tapi kalau syariat tidak Kemudian Kemudian Solat ini Merupakan perkara Merupakan perkara yang Tidak boleh Ditinggalkan Apapun keadaan kita Kecuali kalau kita sudah Hilang akal Ya Jadi kalau misalnya Puasa Ketika dia sakit Ketika dia berpergian Boleh ditinggalkan Dikanti Dikanti hari yang lain Zakat Ketika dia Tidak punya harta Dia tidak Kena kewajiban Zakat Tapi kalau Solat Siapapun Harus mengerjakan Kaya Miskin Laki Perempuan Orang sehat Orang sakit Punya duit Atau tidak Pempergian Atau Di rumah Harus mengerjakan Solat Jadi tidak boleh Ditinggalkan Ya Bahkan dalam keadaan Dia tidak bisa melakukan Gerakan-gerakan Solat secara normal Tetap harus mengerjakan Solat Ya kan Rasul katakan apa Solatlah dengan berdiri Kalau tidak mampu Dengan duduk Kalau tidak mampu Dengan berbaring Ya Kalau terpaksa Harus dengan isyarat Dalam kondisi perang pun Kita disyariatkan Untuk tetap Melaksanakan Solat Yang dikenal dengan Solat Ini menunjukkan Kedudukan solat Yang sangat tinggi Dalam agama kita Maka kita tidak boleh Menyanyiakan Solat kita Kudan Pentingnya solat Solat ini merupakan Amalan yang pertama Dihisap pada hari kiamat Ya Rasul mengabarkan Benda kita Innamah awalumayuhasaw bil abduyamal kiamati Min amali Solatu Fa'in soluhat Faqot aflaha Wa anjaha Wa infasadat Faqot khaba Wa khasara Sesungguhnya Yang pertama Dihisap Dari seorang hamba Pada hari kiamat Dari semua Amalan yang pernah Dia kerjakan Adalah solatnya Kalau solatnya baik Maka berarti Dia telah beruntung Dia selamat Tapi kalau solatnya jelek Maka Dia celaka Dan dia merugi Ya Hadis Abu Dawud Dan Pirmidid Maka kita harus hati-hati Jangan sampai kita termasuk Orang-orang yang celaka Ya Karena apa Kita meninggalkan Solat Atau solat kita Kurang bagus Kemudian Solat ini juga Menjadi pembeda Seorang muslim Dengan orang kafir Ya Jadi rasul Salam katakan Al-Farqubayin 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 Yang membedakan Kita kaum muslimin Dengan mereka Orang kafir Adalah solat Siapa yang meninggalkan Solat Maka dia Kafir Kemudian Solat ini Memberikan pengaruh Yang sangat besar Pada kita Di antaranya Apa Ketenangan hati Dan ketentraman jiwa Jadi kalau kita solat Hati kita akan tenang Jiwa kita akan tentram Juga Solat itu akan Menghapus dosa Ya rasul sampai menggabarkan Solat itu seperti sungai Yang ada di depan rumah kita Kita mandi di sungai itu Selama Sebanyak Lima kali dalam sehari Maka Tentu badan kita Tidak ada lagi kotoran Itu seperti itu Perumpamaan solat Dalam menghapus dosa Solat juga menjadi sebab Untuk masuk neraka Keselamatan dari Solat menjadi sebab Masuk surga Dan keselamatan dari neraka Jadi orang-orang yang solat Dia akan dimasukkan ke surga Dan diselamatkan dari Api neraka Kemudian solat itu Mencegah dari Perbuatan keci dan Munkar Inna solata Tanhanil fahsyai wal munkar Solat itu mencegah dari Perbuatan keci dan Munkar Maka Kalau kita ingin Akhlak kita baik Perilaku kita baik Jaga solat kita Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Anak-anakku yang saya muliakan Kita masuk di Pelajaran ke delapan Tentang kewajiban Solat Nah Ya Kita lihat sejarah Kewajiban solat Ya Solat itu diperintahkan oleh Allah Atau diwajibkan Allah Dalam peristiwa Isra dan Me'rat Dua tahun sebelum Hijrah Ya Jadi ketika Rasul masih di Makkah Kemudian Diwajibkan langsung oleh Allah Di atas langkah ketujuh Kemudian Awalnya Solat itu diwajibkan Sebanyak 50 kali Dalam sehari semalam Kulang Rasul Minta keringanan Minta keringan Karena kasih sayang Beli kepada umat Sehingga akhirnya apa Hanya Menjadi 5 kali Sehari Semalam Makanya sudah sangat Teringan sekali kan Masa hanya 5 kali Sehari Semalam Kita tidak bisa Menjaga Jangan sampai Anak-anakku Solat kita masih Yang bolong-bolong ya Harus genap 5 kali Dalam sehari Semalam Subuh Duhur Asar Maghrib Dan Isya Ya Dan solatnya Selat tadi Merupakan Ketenangan hati Ketenangan jiwa Rasul Kalau sedang Ada masalah Belum solat Dua rekaat Untuk mendapatkan Ketenangan Kulian Hukum solat Itu disebutkan Dalam Al-Baqarah 43 Wa'akimus solat Wa'atuz zakata Warqa'um Marraqiin Dan Tegakkanlah solat Tunaikan zakat Dan rukuklah Bersama orang-orang yang rukuk Maka ini menurutkan bahwa Solat itu hukumnya wajib Nah Wajib bagi siapa? Satu Bagi seorang muslim Sehingga Orang yang Non muslim Itu tidak terkena Kewajiban solat Orang yang sudah balik Maka anak-anak kecil Belum terkena Kewajiban solat Orang yang berakal Maka orang yang gila Orang yang pingsan Itu tidak terkena Kewajiban solat Kemudian Diwajibkan bagi laki-laki Dan perempuan Semuanya Ya Siapapun Jadi Empat ini Yang terkena Kewajiban Solat Ada pun Untuk anak-anak Maka Diperintahkan Selama ada usia 7 tahun Meskipun belum wajib Karena dia belum balik Tapi sudah dilatih Supaya nanti Terbiasa Kalian Orang tua boleh menghukum Dengan memukul Pada usia 10 tahun Kalau anak masih males Mengerjakan Solat Rasul katakan Muru Auladakum bisolah Wahum Abnaus Sabaisinin Perintahkan anakmu Untuk solat Ketika umur 7 tahun Wadribuhum Aleyha Wahum Abnau Asharin Dan pukulah mereka Kalau males Dalam solat Ketika usia Berapa 10 tahun Nah ini sebagai pendidikan Bahkan Kita boleh Mengajari Ketika anak Sudah mulai Memahami Hukum meninggalkan Solat Tidak boleh Hukumnya haram Termasuk dosa besar Bahkan Bisa Mengeluarkan Seseorang Dari Keislaman Menjadikan Dia kafir Tadi Hal Rasul Katakan Al-Farku Bayna Wabayna Hum As-Solat Yang membedakan Kita Kau muslimin Dengan mereka Orang kafir Adalah Solat Siapa yang meninggalkan Solat Maka dia Kafir Orang-orang Yang masuk Neraka Ditanya Masalah Apa yang menyebabkan Kamu masuk Neraka Kau lulam Naku Bila Musalim Kami Tidak termasuk Orang-orang Yang mengerjakan Solat Tuh Ketika meninggalkan Solat Maka dia Diancam Masuk Neraka Mudah-mudahan Dengan kita memahami Ini semua Anak-anakku Kita bisa menjaga Solat Lima waktu Yang merupakan Kewajiban Sebagai seorang muslim Kita juga Dalam mengerjakan Solat Tidak asal-asalan Tapi penuh Dengan pengagungan Penuh Dengan kehusukan Terhadap Solat Yang kita lakukan Kenapa Ketika kita Solat Sebenarnya Kita itu Sedang menghadap Allah Allah ada di depan Kita Maka saya akan sampai Kita solat sambil Bermain-main Banyak gerakan Ketawa-ketawa Tidak boleh Harus dengan Khusuk Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh